Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Natalia Dian Untuk kamu yang baru pertama kali mampir di channel youtube Natali, salam kenal ya Di video aku, aku sering cerita ya bagaimana cara mengatasi sensasi gejala dari asam lambung itu sendiri Dan banyak tips-tips lain yang bermanfaat Jadi teman-teman boleh cek juga video-video aku sebelumnya Nah, kali ini aku mau cerita lagi nih tentang pengalaman aku pribadi Bagaimana aku bisa semakin membaik dari asam lambung Memiliki kebiasaan telat makan, makan malam sebelum tidur selama bertahun-tahun Dan suka begadang, membuat aku terkena asam lambung di awal tahun 2021 Tidak menjaga pola makan dengan baik, pola hidup yang berantakan, gampang stres Tentu saja akan membuat asam lambung itu gampang kampuh ya Dan teman-teman tahu sendiri, kalau udah kampuh rasanya nggak enak banget ya Seperti sakit kepala, nyeri di ulu hati, sesak nafas, dan masih banyak lagi Nah, aku punya cerita menarik nih Jadi selama beberapa hari ini memang aku banyak aktivitas ya Banyak banget, lebih banyak daripada biasanya Jadi aku lagi sibuk banget di TikTok Live Aku tuh kalau live bisa sampai berjam-jam Dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi Kemudian lanjut dari jam 1 sampai jam 3 Kemudian lanjut lagi sore Masih di malam hari, bahkan sampai begadang Itu bikin aku bener-bener rasanya kayak asam lambung tuh kayak nyolek lagi gitu Sampai kadang aku juga telat salapan Itu salah satunya yang bikin asam lambung kampuh Nah, beruntungnya, ya beruntung banget Aku nggak lama tuh ketemu Hoto Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu tentang Hoto ya Tapi pasti ada juga yang belum tahu tentang Hoto Nah, Natali mau cerita sedikit Ini adalah minuman Hoto yang aku konsumsi beberapa hari ini Ya, aku mau sedikit cerita nih tentang Hoto Jadi apa sih itu Hoto? Ya, jadi Hoto itu adalah minuman kesehatan tinggis serat Yang satu saset itu ada 7 gram Atau setara dengan 3 buah apel Nah, teman-teman Hoto ini kayak akan nutrisi ya Setelah Natali pelajari di komposisinya Ternyata dia itu kayak nutrisi tapi rendah kalori Ya, satu saset hanya sekitar 120 kalori aja Teman-teman, Hoto ini terbuat dari bahan-bahan premium ya 15 biji bijan utuh Kemudian oat dari swedia Dan ubi ungu Kandungan gulanya cuma 4 gram aja Yaitu gula fructosa dari si ubi ungu itu Untuk aku yang memiliki kebiasaan telat makan Dan Hoto ini sangat membantu banget untuk menggantikan sarapan aku Nah, selain itu yang aku suka dari Hoto Karena dia itu bikinnya gampang banget teman-teman Jadi cukup diseduh aja dengan air putih panas Hangat bisa juga ya Dan kita tinggal aduk aja terus langsung diminum Itu sangat praktis banget Jadi misalnya kamu pagi gak sempat sarapan Atau misalnya malam sebelum tidur kamu merasa lapar Itu bisa kita minum Hoto sebagai pengganti makan kita Sangat praktis dan rasanya enak Yang aku rasain setelah minum Hoto Perut jadi nyaman ya Karena dia bikin adem di perut Dan membuat aku lebih bertenaga Teman-teman, Hoto ini minuman kayak serat tinggi manfaat ya Jadi dia itu manfaatnya banyak banget Seperti melancarkan pencernaan Melancarkan buang air besar Meningkatkan kekebalan tubuh Mengurangi resiko penyakit jantung Stroke, hipertensi Dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah Nah, buat kamu yang pengen menjaga badan-badan tetap stabil Bisa juga dengan meminum Hoto secara teratur setiap hari Dan tentu saja tetap menjaga pola makan Jadi gak ada kata terlambat ya Untuk menjadi sehat Dengan kita meminum Hoto setiap pagi Itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih sehat Buat teman-teman yang masih bingung Gimana cara dapetin Hoto Belinya di mana Kamu bisa ya Cek link di video ini Aku akan sertain link di deskripsi Jadi teman-teman boleh cek di situ Sampai disini dulu ya Sering cerita dari aku Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya